JETONG SI KUNYIL Nah selain sagu mutiara, unyil masih punya yang ini nih. Makanan warna-warni yang bisa menjadi acuan buat buka puasa nanti. Namanya nata de coco. Aries air kelapa yang dibekuin sampai jadi berbentuk jeli. Yaudah gak pake lama deh. Ini dia nata de coco warna-warni. Aduh Pak Ogah, bawa keong apa motor sih? Lama banget jalannya. Yaelah Den, ini motor keramat. Bye-bye kalau ngomong. Nanti ngambek nih si Merah. Kita kan janjian sama orang nih Pak. Kalau kayak gini kapan sampainya? Uh, dan unyil bawa yang banget sih. Sekarang kita belok kemana nih? Kiri-kiri Pak. Eh, kanan Pak. Eh, kiri-kiri, kanan 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 kanan. Yang bener ngasih taunya Den. Kemana nih? Waduh, waduh, waduh. Eh, waduh, waduh. Eh, waduh. Terlebih putih bersih dan juga tidak berbau. Sortir terlebih dahulu natanya ya. Pisahkan kotoran-kotoran yang melekat. Oh iya, pastikan nata harus selalu terkena air agar selalu lembab. Tidak boleh kering karena nata akan menyusut seperti kertas dan tidak dapat diolah. Nah, iris lembaran nata pakai mesin agar sama rata tebalnya. Terus letakkan nata pada alas pemotong. Set, set, set. Mesin langsung memotong nata dengan ukuran sama besar. Keren. Cuci potongan-potongan nata di bak besar ini. Dengan mengalirkan air dan gelembung udara, otomatis nata akan teraduk. Lumayan kan? Jadi gak usah capek-capek ngaduk pakai tangan. Lanjut, rebus nata pada tabung besar ini sebanyak dua kali. Selama satu setengah jam dalam suhu 98 derajat celcius. Biar makin mantap, sirup aneka rasa juga dibuat di sini. Untuk tambahan di air nata de koko-nya nanti. Tabung besar ini adalah tabung pengaduk sekaligus pemasak. Masukkan air panas ke dalamnya sambil mencampur gula dan sari perasa. Selama 20 menit dengan suhu 85 derajat celcius. Cek kualitas nata de koko dan juga sirupnya yuk. Caranya blender nata hingga hancur. Lalu cek aromanya dan tingkat keasamannya. Sedangkan sirupnya cukup cek tingkat kasamannya saja. Oke deh, saatnya proses pengemasan. Isi setiap kemasan dengan nata de koko. Tambahkan sirup secukupnya dan kemas. Agar bertahan lama, sari kelapa harus diawetkan. Eh tenang, pengawetannya dengan cara alami kok. Rendam kemasan sari kelapa pada bak besar berisi air panas ini. Dengan suhu 98 derajat celcius selama 25 menit. Paoga, cobain deh nata de koko-nya. Seger lho, Pak. Ah, ini kan masih mentah. Sorry ya, mau ngerjain Paoga. Ya, nggak kena lah yau. Wah, tumben Paoga tau. Biasanya main samber aja. Tau dong, matanya aja lagi dicuci pakai air mendidih. Tuh, lihat aja tuh. Berbuih kan, Den? Nah, selanjutnya rendam kemasan sari kelapa pada bak besar yang berisi air dingin. Untuk menghilangkan suhu panasnya. Karena tanpa pengawet buatan, Sari kelapa ini mampu bertahan selama satu tahun lho. Sebelum masuk ke dalam dus, Kemasan sari kelapa harus melewati metal detektor. Untuk memastikan tidak ada logam atau sejenisnya di dalam kemasan. Oke deh, yang lolos langsung masuk kotak. Yuhuu, sekarang tinggal bikin kue dengan sari kelapa nih. Sip, kita bikin pie apel sedap nih. Pertama masak bahan-bahan seperti mentega, Apel, gula palem. Gula pasir. Kayu manis, maizena. Dan terakhir, sari kelapanya deh. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kurang lebih 10 menit. Adonan isian pie apel sudah matang nih. C'mon, masukkan isian ke dalam kulit kue pie ini. Jangan lupa untuk menutup bagian atasnya. Bisa gunakan adonan kulit pie yang diparut. Sip, tinggal panggang selama 30 menit. Tadah, ini dia jadinya. Hmm, wangi loh. Aduh, kunyil jadi lapar nih. Eh, ternyata ada cara baru juga ya menikmati sari kelapa. Sip, selamat mencoba ya. Wah, siang begini, Charlize, Ica, dan Jojo asik banget tuh berenang-berenang. Eh, tapi harus hati-hati puasanya batal. Iya enggak? Loh, 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 loh. Ica bawa minuman apaan ya? Wih, ini kayaknya satu lagi rahasia penakluk dahaga nih. Ah, ini sih patut kunyil selidiki. Punyil mau nanya Poipe dulu deh. Poipe kan suka masak. Pasti tahu jenis minuman ini. Ya, bagaimana minumnya ya? Puding udah ada. Susu juga udah. Makan puding dulu, terus kumur pakai susu di mulut kali ya. Coba deh. Waduh, salah kali nih. Apa diaduk dulu ya di mangkok? Ah, udah nih. Minum ah. Waduh, waduh. Yailah, tumpah semua begini. Eh, pucung gabus dah. Dur. Yailah, Niel. Anggitin aja sih, Kak. Ayo, Poipe lagi ngapain nih? Ini Niel. Aku lagi nyobain minuman kekinian. Susu gradasi puding. Bagaimana sih ini cara minumnya? Oh, ini sih. Yang tadi diminum Charles. Ica sama Jojo nih. Mereka sudah siap-siap mau bikin pudingnya, Po. Eh, tapi kok itu pakai tepung jagung ya? Emang mau dibikin apaan sih ini sebenarnya? Setau unyel sih. Itu bahan utama buat bikin silky puding, Po. Eh, apa jangan-jangan? Ini silky puding ya, Po. Wah, iya bener, Niel. Silky puding yang kenyal-kenyal. Terus teksturnya kayak mau tumpah itu ya. Wah, seratus buat Poipe. Lah iya, tepung jagung kan bisa bikin tekstur makanan jadi lebih lembut sama alus gitu, Niel. Biasa dipakai buat bahan pengental makanan juga, Niel. Nah, ngadukinnya sudah selesai tuh, Po. Tapi kok mereka nggak langsung masukin ke botol ya? Kok malah didiemin gitu ya, Po? Lah, emang juga begitu. Dilangin dulu uapnya. Nah, tuh tuh, udah tuh, Niel. Terus, mereka mau ngapain lagi tuh sekarang? Hmm, mereka masukin puding tadi ke dalam botol, Po. Wah, bagus banget. Warna-warni pudingnya. Lah, jadi ini ya minuman yang kekinian itu, Niel. Po sering lihat ini anak-anak SD pada minum beginian. Iya, Po Ipe. Mau coba? Lah, mau ugu banget kalau dikasih, mah. Makasih ya. Niel, bagi ya, Po. Eh, ayo kita lihat yang lain lagi, Po. Nah, puding yang tadi lagi dimasukkan ke dalam lemari pendingin tuh, Po. Abis itu, gue yur pake susu deh. Kita lihat proses pembuatan susunya yuk, Po. Nah, aku lagi dikerjain tuh, Niel. Wah, cakep nih. Kagak pake rebus-rebusan. Memangnya kalau direbus kenapa, Po? Nah, susu sih udah matang dari sononya, Niel. Kalau direbus lagi, mah. Bisa ngegumpul dalam botol ntar. Tinggal tambahin gula doang, biar manis-manis sedep gitu, Niel. Kagak tahu rasanya. Oh, begitu. Wah, kira-kira berhasil apa hancur ya, Po? Widih, berhasil, Niel. Kagak ada yang pecah. Mantep banget, dah. Tapi cara minumnya, bagaimana ya? Ah, itu sih gampang banget, Po, caranya. Puding yang sudah diguyur susu, gak bakal mudah pecah. Walaupun bentuknya silky. Mau dibanting juga gak pecah. Terus, gimana caranya? Disyek, Po, alias dikocok. Taruh telunjuk di ujung tutup botol. Terus, goyangin deh. Pakai tenaga dikit, biar cepat pecahnya. Nah, kalau sudah pecah, warna susu yang tadi putih akan berubah jadi warna puding deh. Tepung jagung itu memang sudah lama dipanggil tepung mezena. Karena terbuat dari jagung. Nah, tepung mezena bebas gluten dan tentunya kayak protein. Widih, pinter banget sih ini bocah. Pantesan aja ya, Niel. Ini tempat bikin susu gradasi puding. Dari campuran susu sama tepung jagung. Jadi selain kemasan yang menarik, cara minumnya juga unik ini, Niel. Banyak protein sama vitaminnya lagi. Salut banget, dan, Po. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.